Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika Kali ini saya akan membuat es lilin jagung manis Yang tentunya super enak atau Bunda Tika Seperti biasa sebelum ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep Bunda Tika Dan buat para penonton di rumah Yang mau mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan klik lambang lantinya ya Sekarang langsung aja ke bahan-bahannya Untuk bahan yang pertama disini ada 2 bonggol jagung manis Kemudian 2 lembar daun pandan Disini ada 750 ml air putih Kemudian disini ada 150 ml krim meluk kental manis Kemudian disini ada 1 sendok makan gula pasir 1 sendok makan tepung maizena Kemudian disini ada kurang lebih Setengah sendok teh garam Dan jangan lupa disini ada plastik es Yang udah diikat simpul bagian bawahnya Atau boleh pakai plastik es yang sudah siap pakai ya Nah itu tadi bahan-bahan yang perlu disiapkan Untuk lebih jelasnya Bahan-bahannya bisa dilihat di deskripsi dari video ini Ada di bagian bawah video ya Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya Langkah yang pertama kita sisir jagung manisnya Jadi kita seru jagung manisnya Jadi kalau mau buat porsi lebih banyak Bahan-bahannya tinggal dikalikan aja ya Nah jadi seperti ini jagungnya kita sisir Kemudian siapkan blender atau cupan Seperti ini Kita haluskan ya Kita haluskan sampai benar-benar halus Jadi ini kita haluskan semua Nah 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 selamat menikmati nah kalau udah halus langsung aja siapkan panci masukkan air putih kemudian gula pasir garam kemudian daun pandan ikat simpul kemudian krimer kental manis 150 ml atau sesuai selera ya boleh tambahkan lagi kalau kurang manis kemudian kita aduk sebentar langsung masukkan jagung yang udah kita blender kita masak sampai mendidih nah kalau udah mendidih seperti ini kita kasih kecil apinya ya langsung aja langsung aja masukkan larutan tepung maizena jadi tepung maizena nya tadi ditambahkan sedikit air lalu kita masukkan ke dalam rebusan jagung manis kita aduk jadi kalau udah mendidih jadi kalau udah mendidih pakai api kecil aja karena kalau pakai api besar dia akan tumpah ya menguap atau tumpah nah seperti ini jangan lupa di tes rasa jadi kalau kurang manis boleh ditambahkan susu kental manis lagi atau tambahkan gula tapi kalau terlalu manis boleh ditambahkan air putih lagi nah ini udah matang sekarang kita matikan kita tunggu agak dingin atau hangat-hangat baru kita bungkus dengan plastik boleh juga dalam keadaan dingin ya nah setelah udah dingin atau hangat disini saya siapkan corong ya sama plastik es kemudian langsung aja kita tuang kemudian ikat gila mengikatnya pakai karet kalau memang gak bisa ngikat langsung nah hasilnya seperti ini kita lakukan sampai jagungnya ini udah sampai habis ya jadi untuk hasilnya itu sesuai dengan size plastik esnya jadi kalau pakai plastik es krim yang sebesar pelunjuk itu dia jadinya lebih banyak karena dia lebih kecil nah ini nah ini sisa yang terakhir jadi yang terakhir ini gak sama panjang ya gak masalah jadi sekarang biarkan benar-benar dingin baru masukkan ke dalam freezer sampai beku nah ini dia hasilnya es lilin jagung manis yang tentunya super praktis dan enak ala bunda tika ya silahkan dicoba resepnya di rumah semoga resep ini bisa bermanfaat jangan lupa subscribe channel resep bunda tika saya tunggu like dan komennya untuk di rumah kalau video ini bermanfaat silahkan share ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati 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 Terima kasih.